Kita ke informasi lain, saudara tindak penganiayaan diduga dilakukan seorang Oknum Polwan berinisial Brigadier IDR. Pada seorang wanita di Pekanbaru, Riau, Oknum Polwan itu melakukan penganiayaan bersama dengan ibu kandungnya, yakni YUL. Korbannya adalah wanita 27 tahun bernama Riri Aprilia Kartin. Tapi Tumas Pol Dario, Kombes Sunarto mengatakan, aksi kekerasan ini dilakukan pelaku karena kesal pada korban. Pelaku kesal karena korban masih menjalani hubungan dengan sang adik. Saat ini kedua pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka IDR ditahan dalam tempat khusus di Markas Pol Dario, Polwan yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau ini, diproses hukum karena kasus penganiayaan dan juga dugaan pelanggaran kode etik kepolisian. Sementara sang ibu tak ditahan dengan pertimbangan kemanusiaan dan tersangka juga dinilai kooperatif. Kabar ini terungkap setelah korban membuat unggahan di media sosialnya. Ia mengaku dianiaya karena kedua pelaku tak merestui hubungan korban dengan adik dari polwan itu. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka lebam di lengan sebelah kiri. Korban mengaku dipukul, diseret, dikurung dalam kamar hingga rambutnya dijambak oleh para pelaku. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.